Pemirsa mendekati masa liburan Natal dan Tahun Baru. Lebih dari 283 ribu atau 39 persen tiket kereta api sudah ludas terjual. Sebagian warga pun memilih melakukan perjalanan lebih awal. Jelang Libur Natal dan Tahun Baru 2024, Sasiun Pasar Senen mulai mengalami kepadatan. PT KAI Daop 1 Jakarta menyediakan 1.308 jadwal perjalanan kereta api dengan 174 kereta tambahan yang berangkat dari Stasiun Gambir dan Pasar Senen. Rata-rata jadwal keberangkatan yang dioperasikan berjumlah 74 kereta api setiap hari. Sementara sedikitnya 283 ribu dari 739.588 tiket untuk keberangkatan tanggal 21 Desember 2023 hingga 7 Januari 2024. Telah laku terjual atau 39 persen tiket. Tujuan yang paling banyak diminati para calon penumpang adalah sejumlah kota besar di Jawa Tengah, Bandung, Jawa Timur, dan Yogyakarta. Sejumlah penumpang pun memilih melakukan perjalanan liburan lebih awal. Ya karena kalau emang lebih awal sih biar tiketnya enggak susah gitu. Apa biasanya ya? Kalau biasanya kalau emang lagi sama apa, bareng sama liburan gitu biasanya emang tiketnya enggak susah sih kak. Untuk harga sendiri normal? Masih normal. Karena kalau misalkan di akhir tahun itu tiketnya selain mahal tuh ini mas habis, banyak yang habis. Jadi susah. Kalau sekarang tiketnya masih normal? Masih, masih normal. Untuk pembelian tiket tersedia pembelian secara langsung maupun secara online melalui situs resmi milik PT KAI Indonesia. PT KAI Daop 1 Jakarta menghibau kepada masyarakat yang ingin melakukan perjalanan ke luar kota agar menyiapkan segala sesuatunya dengan matang termasuk pemesanan tiket agar tidak kehabisan atau tertinggal kereta. Dari Jakarta, Rani Son Sanjaya, Ayus, Laporkan.